selamat pagi hari ini mungkin lo akan melihat gue seharian kerja jaring kalau gue pribadi punya 2 kehidupan 2 dunia bekerja satu yang kedua berkarya kalau bekerja itu cari uang gak usah kalau misalnya lo ketemu klien yang ngeselin jadi gak usah mempertahankan idealisme lo karena sebenarnya pekerjaan yang gue jalanin ini orang-orang kayak gue sebenarnya kerjaannya tuh selain memproduksi juga apa itu namanya konsultan konsultan mungkin lebih tepat ya nah kalau misalnya gue ketemu klien yang merasa lebih tahu dengan bidang apa yang gue gelutin merasa lebih pintar jadi gue mengalah semua itu berkaitan dengan waktu juga kalau misalnya dia BM punya maunya yaudahlah ya asal kerjanya cepat itu selesainya jadi dan deadline yang biasa didapetin juga pendek-pendek kalau kita terus terus berargumentasi kayaknya itu kerjaan nggak bakal kelar-kelar juga jadi lebih baik mengalah dan memberikan apa yang mereka mau nah good news ya good newsnya uangnya dapet bad newsnya terkadang kalau yang tidak sesuai apa yang kita harapin dan mungkin hasilnya menurut gue buruk itu nggak bisa gue jadiin portfolio ini ada tapinya gue nggak bisa pungkirin banyak juga yang ternyata klien-klien itu lebih pintar dan menghasilkan kerjaan itu jadi lebih baik jadi misalnya kena revisi terus ternyata revisinya justru memang membuat kerjaan itu lebih bagus jadi gue harus fleksibel dan gue harus mengakui bahwa itu lebih bagus ngerjainnya pun dengan sepenuh hati sih jadi jadi enak walaupun revisi tapi kalau hasilnya memuaskan dan win-win solution ya itu bisa jadikan portfolio buat gue sih itu jangan terlalu arogan bahwa yang menurut gue bener adalah pasti bener intinya fleksibel dan nggak jangan terlalu idealis sit jadi jadi sit hands gudel disisdiri 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 smaka yah omas gue kan punya 2 dunia kerja dan berkarya kalau lo sendiri gimana sama gue nggak mau ngeliatin kamera sih can gue mendingan ngeliatin lo terus kameranya disini sir yes sir well thank you very much yang satu buat freelance dan ilustrasi biasanya copywriting dan segala macem yang satu lagi buat berkarya bikin komik lancar-lancar aja kalau revisi-revisi gitu loh maksud gue kalau misalnya lo ketemu revisi-revisi revisi-revisi terus lo ada satu ada satu masa dimana lo yaudah deh ikutin aja deh gitu yang penting gue dapet duit kerja ya dulu kalau dulu dulu kayak berapa ya 2008 2012 gitu masih agak-agak masih agak-agak belum belum apa ya belum pengalamannya belum sebanyak sekarang sih dulu tuh ngomel gitu selalu ngomel tapi nggak pernah nggak pernah langsung di bilang ke kliennya gitu nggak pernah sih tapi kalau sekarang mikirnya lebih ke efisiensi sih makin cepet makin sebenernya nggak bagus juga diturutin tapi kalau nggak diturutin kerjaannya tambah lama gitu aja sih terus kalau berkarya nggak harus strictly komik sih yang penting selalu ngerjain sesuatu selalu belajar yang baik gitu aja berkarya sudah menghasilkan uang? eh belum kayak komik enjah lo ini? itu ini berkarya apa bekerja? itu bekerja kalau itu untungannya bekerja karena itu melibatkan orang lain? nggak itu itu ide orang terus dia nge-hire gue gitu kalau berkarya intinya pure dari lu gitu ya mas ini freelance disini juga terus dia bikin komik terus kalau mau buka komiknya ada di facebook.com dot com slash slash komik ngeselin slash k sama nnya gede emang ngaruh ya? ngaruh bekerja itu apa? bekerja? bekerja? bekerja itu mencari uang terus melakukan sesuatu yang menghasilkan berkarya itu ber dan karya ber itu sama dengan menghasilkan menghasilkan suatu karya menghasilkan suatu karya tapi belum tentu bisa memenuhi kebutuhan ada juga orang yang berkarya bisa memenuhi kebutuhan dari karyanya bisa banyak terus yang lo lakuin sekarang apa? sekarang? iya yang lo jalanin sekarang sekarang gue berkarya berkarya? berkarya menghasilkan apa? menghasilkan menghasilkan jualan jualan berarti gue bekerja ah labil mamang berarti gue bekerja membantu orang yang berkarya untuk bisa memenuhi kebutuhan nah jual karya orang susah gak? lumayan gak semua karya itu bisa dijual terus gimana caranya? orang yang menyiptain karyanya supaya disukai orang untuk terus berkarya satu masa karyanya gak bisa dijual gak bisa diterima orang tapi akan ada masanya karya itu akan jadi karya yang disukain banyak orang tapi lo menyuruh orang berkarya ngikutin pasar apa? enggak apa yang gue dapet dari orang-orang input gue kasih ke mereka sambil gue tetep mencoba menggiring menjual lagi karya sebelumnya tapi motivasi untuk bikin karya baru oh gitu tapi gak harus selalu ngikutin pasar ya? enggak harus enggak harus kalau bisa menciptakan pasar kalau kata ERK gitu kalau kata siapa? kalau kata ERK ha? efek rumah kaca oh mamang boike ini kalau yang rajin subscribe yang subscribe youtube gue dari zaman dulu ada nama program Dongeng Manggobet itu versi kampretnya sekarang versi agak serius ngomongin ya dan beliau ini seorang manager artist si siapa? apa dong? sayang penjual anjir jadi mereka dijual hahaha tadi gue udah jelasin dunia bekerja gue yaitu corporate dan brand yang pekerjaannya juga adalah passion gue tapi gue melakukan ee aktivitas lain yaitu berkarya lebih ke personal sebagai candaku sejam dan juga sebagai RPTV sekarang gue menjelaskan bagian berkaryanya ee berkarya itu menurut gue gimana gue mengeluarkan isi pikiran gue dan perasaan gue untuk menghasilkan sebuah karya yang gue suka tentunya dan ini adalah merupakan super passion kalau gue bisa bilang kalau ini yang gue kerjakan tetap passion tapi ini lebih ke super passion jadi levelnya mungkin lebih tinggi ya pasti ketika gue berkarya gue tidak memikirkan ataupun menghasilkan uang untuk pertama kalinya jadi ketika gue melakukan mengerjakan sebuah karya gak kepikiran untuk akan laku atau gimana atau menghasilkan uang tapi gue jelas butuh uang oleh karena itu gue melakukan apa itu yang namanya bekerja untuk mengerjakan sebuah karya tentu aja gue butuh biaya that's why biayanya biasanya diambil dari dunia gue bekerja let's say paling simple adalah ketika gue berkarya gue membutuhkan listrik untuk membayar listrik juga membutuhkan alat-alat mungkin laptop dan segala macemnya jadi gue tentu saja membutuhkan uang walaupun tidak memikirkan uang tapi gue berharap hasil karya ini hasil karya gue ini memiliki value tentu saja apa yang gue kerjakan apa yang gue karyakan gue ingin mempunyai nilai lebih sekarang lo ini hitungannya berkarya atau bekerja? bisa dibilang dua-duanya karena gue berkarya untuk bekerja bekerja juga untuk berkarya jadi i in between bekerjanya apa? sebenernya gue ini seorang seniman i produce music gue menciptakan sebuah karya yaitu musik untuk dijual dan untuk di dengerin sama diri gue sendiri kenapa lo bilang itu berkarya? eh bekerja? karena itu bisa menghasilkan uang buat gue dan bisa ngebayar tagian-tagian billing gue tapi basically itu karya ya? iya itu karya lu pernah bekerja? pernah pernah banget dulu gue sempet jadi banker setahun tapi gak gak apa namanya gak betah jadi ikut my job apa yang membedakan paling besar? maksud gue membedakan antara bekerja dan berkarya perbedaan yang paling besar yang lo rasain dari kalau bisa di compare dari kerjaan gue sebelumnya iya gue gak pake dasi kalau yang sekarang abis itu gue gak perlu yang namanya bangun pagi and then work 8 jam sehari di depan komputer tapi sekarang gue pun juga di depan komputer sih dan juga timeline sih yang pasti timelinenya bisa semau gue gue bisa ngerjain last minute atau gue bisa ngerjain di awal it's up to me kalau misal kita ngomongin income atau salary jauh juga jauh juga karena kalau misal di kerja-kerja yang udah kayak semacam banker gitu kan income-nya steady kan dalam arti yaudah lo sebulan dapet sekian kalau misal gue di musik semakin gue menciptakan banyak karya semakin gitu dompet lo teman-teman cepet jadi bisa dibilang berkarya bisa menghidupkan lo yang apa yang lo lakuin udah sampai sekarang selevel lo ini buat lo udah mencukupi kebutuhan lo apa belum? sejujurnya gue masih ngerasa bisa lebih better lagi dan bisa lebih lebih dapetin apa yang gue mau dan lebih nge gold digging lebih banyak lagi sih karya karena passion gue kalo bekerja itu adalah ya ada tuntutan gitu loh dan kebetulan berkaryanya bisa menghasilkan ya alhamdulillah bisa menghasilkan nah value apa aja yang gue dapet yaitu kepuasan diri gue sendiri untuk menghasilkan sebuah karya mengasah skill gue agar menjadi lebih baik terus dan dengan itu gue mendapatkan good portfolio setelah itu promotion atau news baik gue sendiri yang mempromosiin ataupun kalo ada orang yang mengajak kolaborasi atau hired gue untuk menghasilkan sebuah karya dan budgetnya tidak ada atau dikit tapi tetap ee mereka membantu promosi atau news ini supaya banyak orang yang tau gue ataupun si RPTV ini bisa mengerjakan banyak hal otomatis brand ee gue as a personal atau RPTV menjadi lebih kuat karena banyak yang membantu memberitakan good portfolio ini ya secara social media sekarang juga udah kita pun bisa ngakuinnya sendiri berkarya ini bawa nilai positif banyak justru kebagian gue bekerja jadi gak sedikit ada klien corporate atau brand yang ngeliat portfolio dan mereka banyak yang melihat dan suka dan mereka mempercayakan kita untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan capability kita jadi intinya semuanya itu bersinergi sekarang gue jelasin apa aja sih yang gue lakuin selama ini satu eksperimen eksperimen tuh apa aja yang gue lagi pengen belajar nyoba sendiri iseng ngoprak komputer tau gue mendapatkan tutorial exhibition gak banyak sih exhibitionnya ada yang di kota di Indonesia di Semarang seinget gue dan pernah dibawa juga ke Belanda competition di luar negeri pun pernah dan kebetulan juara dua sedunia bikin footage kemarin gue juga ikut video liriknya galantis menjadi salah satu finalisnya bahkan youtube ini pun juga sebuah karya gue dimana gue share ilmu kepada temen-temen sekalian lewat tutorial-tutorial gue bahkan gue pernah dipakai oleh satu brand coca-cola untuk membuat viral terus gue ngerjain juga music video ada beberapa music video terus juga visual jockey ini gue VJ di club di rave konser teater atau bahkan orkestra beberapa tahun yang lalu gue memulai visual content ini bikin video loop pack video loop pack itu kayak album kalau di musisi tapi kalau di VJ kita mengerjakan video loops dulu gue memberikan secara gratis terus akhirnya dua tahun yang lalu gue dan Tommy dari RPTV memutuskan untuk menjual video loops itu di Resolume.com Resolume.com itu software software VJ mungkin nomor satunya ya banyak banget VJ pakai software ini kalian ngeklik di bagian artisnya ini ada nama gue disini Canagusjam saat ini gue satu-satunya orang Indonesia yang menjadi artis di Resolume terus kalau ditanya apakah menghasilkan atau tidak setelah 21 bulan video loops gue sudah di download 885 kali dan ini ada beberapa negara-negara yang mendownload ini juga bagian dari promosi jadi karya gue bisa menghasilkan uang untuk hidup kalau kalian lihat harganya ini kita ambil aja ukuran paling kecil 39 euro gue dapat 40% nya intinya sekarang buat gue berkarya sudah lumayan bisa menghasilkan kalau obrolan dengan teman-teman gue ada yang pure bekerja dan ada pure yang berkarya sekarang tinggal pilihan kalian kalian mau bekerja atau berkarya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih